Kita disini punya pembicara yaitu Mas Fuji Inggit Widi Asmoro, selaku operator dan kontrol section head di PT. PAMA. Kita juga memiliki tema webinar yaitu Operation Management in Mining Industry. Nanti buat peserta yang ada pertanyaan bisa langsung di kolom chat. Dan juga sebelum mengawali webinar ini, kita akan melakukan pembacaan doa yang akan dilaksanakan oleh Mas Yudid. Untuk Mas Yudid bisa langsung di open amaran dan juga speakernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai webinar ini, marilah kita berdoa menurut agama dan percayaan kita masing-masing. Berdoa ini mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 di semester 7 untuk mahasiswa produk S1 teknik mesin. Jadi di sini nanti jangan sampai setelah mendapatkan atau mengikuti mata kuliah manajemen operasi, kalian baru pikir nanti ilmu ini dipakai untuk apa ya. Jadi nanti dengan adanya webinar ini diharapkan mahasiswa punya gambaran bahwa ilmu yang kita pelajari di kelas itu juga nantinya bisa dimanfaatkan di dunia nyata. Nah jadi semua mahasiswa wajib memperhatikan. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan. Ini karena nantinya takutnya kalau kita panggil lagi Pak Inggritnya agak susah ya. Semoga nanti kalau dipanggil lagi yang memberikan materi gitu. Karena anak-anak antusias sekali untuk mendengarkan materi-materi langsung yang dari materi lapangan seperti itu. Karena mereka sejauh ini kan contohnya saja seperti ilmu-ilmu hitungan gitu kayak matematika kayak gitu. Mereka itu berpikir Bu ini nanti kita belajarnya untuk apa sih? Kalau di lapangan itu dipakai untuk apa? Nah kayak gitu mereka jadinya agak kayak kalau mereka nantinya tahu bahwa ilmu yang dipelajarin itu bermanfaat di dunia lapangan atau di dunia kerja. Mereka akan sangat serius gitu untuk mempelajarinya. Jadi mahasiswa digali ilmunya kepada pemateri kita. Di sini pemateri kita Alhamdulillah beliau sudah cukup banyak, lumayan lama pengalamannya di dunia industri pertambangan. Mengingat juga visi kita adalah untuk dunia pertambangan. Jadi terima kasih sekali lagi untuk Bapak Inggit dan anak-anak yang sudah hadir. Silahkan diperhatikan, ditanya untuk hal-hal yang ingin ditanya. Dan jangan lupa untuk diikuti sampai akhir acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Anis. Selanjutnya langsung saja kita kasih kesempatan untuk Mas Inggit untuk menyampaikan materinya, Mas, di webinar kali ini. Jadi buat teman-teman yang pada saat masa berlangsungnya webinarnya, kalau mau bertanya langsung di kolom chat. Nanti setelah kalau ada kesempatan kita bisa menanyakan langsung ke Mas Inggit. Kemalai Singgit, silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang hebat. Saya manggilnya teman-teman saja kali ya. Soalnya agak gimana. Saya lebih senang dengan MC-nya tadi manggilnya Mas. Jadi kita serasa seumuran lah gitu. Kalau Ibu Anis tadi manggilnya Bapak, kan saya agak gimana gitu. Saya manggilnya teman-teman saja ya nanti sampai ke akhir sesi. Biar lebih gini juga ya, nggak kaku juga acaranya. Terus untuk kalau dari saya sih nanti pengennya, mungkin nanti di tengah-tengah saya yang jelasin, akan ada beberapa ini ya mungkin open question ya mungkin. Open question atau kuis lah mini kuis. Nanti hadiahnya saya titipin ke Ibu Anis ya. Saya nanti mintanya dua orang aja nanti. Silahkan mungkin Anitia atau Ibu Anis sendiri yang nilai. Satu untuk yang bisa menjawab pertanyaan saya, kemudian satu untuk yang pertanyaannya paling bagus. Nanti silahkan aja dipilih untuk Anitia ataupun dari Ibu Anis ya. Bagi kapaladi. Supaya nanti semuanya memperhatikan atau mungkin nanti teman-teman juga lebih antusias lagi. Itu mungkin dan mungkin sekalian perkenalan tadi ya mungkin sudah diperkenalkan. Nama saya Puji Inggit Widias Moro tapi biasa dipanggil Inggit ya. Bisa dipanggil Inggit. Saya di PAMA ya. Di PAMA itu lulus kuliah kemarin tahun 2012 ya. 2012 itu langsung Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ada rejeki. Jadi masuk dan diterima di PAMA. Itu job saya pertama saya itu di Sangata. Mungkin kalau ada teman-teman yang dari Sangata tau lah. Ada KPC ya. KPC Kaltim Primakul. Salah satu yang paling besar juga. Yang job set yang dimiliki oleh PAMA. Bukan yang dimiliki ya. Atau yang apa? Job set yang di bawahnya KPC ya. Salah satunya. Itu kemudian sekitar tahun 2019 saya dimutasi ke sini ya. Di Samarinda. Kemudian proyeknya di Anugrah Barakaltim atau ABKL ya. Mungkin singkat ininya seperti itu ya. Perkenalan singkatnya. Nanti saya jelaskan materinya. Saya jelaskan materinya. Kemudian nanti di tengah-tengah tadi ya ada pertanyaan sedikit. Kemudian nanti di akhir kita open discussion. Silahkan untuk teman-teman yang mau nanya langsung. Ataupun nanti yang dari kolom chat bisa dibantu nanti Panitia untuk membacakan pertanyaan. Sudah muncul ya. Sudah muncul ya. Ya tema kita ini ya. Management Operation in Mining Industry. Atau apa ya. Management Operasional di Industri Pertambangan. Tepatnya. Oke ini sedikit intro aja. Untuk bisnis batubara ya. Untuk bisnis batubara. Ini faktanya. Faktanya adalah bisnis coal mining saat ini masih naik turun. Sudah. Mungkin sudah ada yang tahu atau mungkin ada yang belum tahu. Tapi kalau faktanya yang saat ini adalah bisnis batubara itu masih belum bisa seperti dulu lagi ya. Seperti dulu prima dona seperti dulu. Karena sekarang sudah banyak faktor ya. Termasuk faktor pandemi corona atau COVID-19 yang menyebabkan komoditi kita batubara ya. Itu naik turun lah. Alhamdulillah tahun ini sudah mulai naik lagi. Cuman masih belum bisa dipastikan sampai kapan stabilnya lagi ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Produk batubara itu dari dulu sampai sekarang itu istilahnya apa ya. Produknya itu sama ya. Produknya itu sama. Artinya nggak bisa diberikan nilai tambah nih untuk produknya sendiri. Itu batubaranya. Beda dengan komoditi yang lainnya ya. Mungkin seperti makanan gitu kan. Ataupun mungkin kayu itu kan. Itu bisa ditambah. Produknya itu bisa diberikan nilai tambah ya. Sehingga meningkatkan penjualannya atau nilai penjualannya. Value-nya ya. Sedangkan kalau batubara itu ya dari dulu sampai sekarang ya. Bentuknya ya gitu-gitu aja ya. Mungkin teman-teman sudah lihat bentuknya ya. Kayak batu hitam, kayak batu arang. Itu aja gitu kan. Nggak bisa dikasih apa gitu kan. Dikasih bumbu atau dikasih apa itu. Sehingga bisa meningkatkan value-nya. Tapi ya dari dulu seperti itu. Nah sehingga untuk mencapai keuntungan sebesar-besarnya itu yang bisa dilakukan di bisnis batubara itu hanya ngerem ya. Istilahnya ngerem. Atau mengurangi pengeluaran cost-nya saja. Nah pengeluaran cost-nya itulah yang harus dikurangi sehingga nanti mencapai keuntungan. Sama-sama tahu ya kalau keuntungan itu adalah modal dikurangi dengan pengeluaran gitu kan. Pendapatan dikurangi pengeluaran. Itu namanya keuntungan. Nah kalau perusahaan itu kan pasti isinya ataupun misi utamanya adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya gitu kan. Itu. Oke lanjut. Nah ini kalau kita preview sedikit ya. Kalau dilihat, ini tadi saya nge-crop gambar dari Google cepat-cepat aja tadi. Meski belum sempat nyari yang bagus. Kalau dilihat di teman-teman sini kelihatan ya gambarnya adalah kondisi di lapangan. Kondisi di lapangan ketika proses loading batubara ataupun loading tanahnya ya, tanah kelapisan atasnya untuk sebelum diambil batubaranya. Itu kalau kita lihat di sini kan ada aktivitas loading ya dengan ekskavator. Kemudian ada alat haulingnya kan. Yaitu di damtruck. Nah damtruck ini sama ekskavator ini kan biasanya berdampingan nih. Selalu ada di tambang gitu kan. Untuk mengambil entah itu lapisan atasnya ataupun batubaranya langsung. Kalau kita lihat gambarnya di sini ya. Itu kelihatannya apa ya. Kelihatannya kalau dilihat itu ada DT yang ngantri ya. Kalau kita lihat ya. Atau damtruck yang ngantri. Itu ada yang di sebelah kiri itu ada sekitar dua yang ngantri. Temannya satunya lagi diisi gitu kan. Sedangkan yang di sebelah kanan juga kalau kita lihat ada dua damtruck yang ngantri. Sedangkan satu yang lagi diisi. Ini mungkin diingat-ingat aja gambar tadi. Karena nanti ada kaitannya dengan yang akan kita bahas selanjutnya. Ini gambaran aja nih. Gambaran di lapangan. Oke lanjut. Kemudian yang saat ini ya. Kalau saat ini perkembangan ya. Namanya teknologi itu perkembangannya sangat cepatnya. Ya meskipun tadi kita di awal kita bahas adalah faktanya di lapangan, eh faktanya di dunia batubara itu bahwa produk batubara itu tidak bisa diapa-apain lagi gitu kan. Tapi yang hanya bisa kita lakukan adalah ngerem kosnya gitu kan. Atau mengurangi pengeluaran. Nah kalau kita lihat di sini ini adalah salah satu bentuk kemajuan teknologi yang dimanfaatkan untuk mengurangi kos tadi ya. Kalau kita lihat ya kalau mungkin sebelum teknologi begitu maju, kebanyakan di kita tuh industri kita tuh masih padat karya gitu ya. Masih padat karya menggunakan orang yang banyak gitu kan. Nah sedangkan sekarang kalau kita lihat gambarannya sekarang ini sudah ada ya. Sudah ada tambang di dunia itu yang sudah tidak menggunakan padat karya lagi gitu kan. Atau orangnya dikurangi lah untuk mengurangi kosmen power. Contohnya ini ya gambarnya ada dump truck yang sudah nggak ada drivernya lagi. Ini bukan nyelonong sendiri ya Pak ya. DT-nya atau dump trucknya ini bukan nyelonong sendiri. Tapi memang sudah tanpa operator atau namanya kalau di dunia pertambangan itu istilahnya autonomous dump truck ya. Jadi dia sudah diprogram jalannya lewat sini-sini gitu kan. Sehingga tidak membutuhkan operator lagi. Kemudian yang di sebelah kirinya kalau kita lihat juga secara maintenance ya. Maintenance alat itu juga sudah mengandalkan robotik. Kalau kita lihat robotik-robotik ini digunakan untuk membantu pekerja gitu kan manusianya. Sehingga jumlah yang dibutuhkan untuk melakukan maintenance itu bisa lebih sedikit gitu kan. Jadi mengurangi dan juga secara aspek safety ya. Secara aspek safety juga mengurangi resiko terpaparnya karyawan dengan bahaya gitu kan. Ini salah satu contoh teknologi-teknologi yang sangat membantu ya untuk mengurangi kos tadi. Karena kalau dengan adanya safety yang bagus gitu kan, setidak ada cedera ataupun fatality gitu kan yang menyebabkan juga terhentinya proyek gitu kan. Ketika ada insiden itu biasanya proyek berhenti, tidak bisa melakukan proses penambangan, menunggu investigasi dan lain-lainnya sehingga muncul yang namanya kerugiannya. Oke lanjut. Nah ini tadi mungkin intronya di awal terkait dengan dunia tambang saat ini. Ini kita masuk ke operational management ya. Nah untuk di operational management sendiri, kalau kita lihat ya itu adalah upaya untuk mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi yang maksimum dalam hal penggunaan sumber daya perusahaan. Ini termasuk pengelolaan material, mesin, teknologi dan pekerja yang tepat untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi yang akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Jadi kata kuncinya adalah suatu upaya untuk mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi yang maksimal dalam penggunaan sumber daya perusahaan. Nah semua komponen tersebut harus dikelola dengan baik dari tahap mulai dari planningnya atau perencanaannya, kemudian implementasi atau pelaksanaannya, kemudian pengawasannya, kontrolnya ya. Kemudian di terakhir adalah evaluasinya. Evaluasi hasil akhir sehingga bisa membuat inovasi di masa depan agar perusahaan tetap menguntungkan dan kompetitif dalam industrinya. Sehingga dia juga bisa bersaing dengan perusahaan lainnya dalam satu sektor ya. Lanjut, nah ini mungkin mini quiz-nya ya, mini quiz-nya operational management. Kalau tadi di singgung di atas tadi sebelumnya adalah terkait dengan efektif dan efisien. Nah ini ada dua pertanyaan, silahkan nanti yang bisa menjawab, nanti dicatat, nanti ada hadiah dari saya lah. Ini hadiah yang nggak, jangan dilihat dari nilainya ya, tapi dari esensinya. Pertanyaannya adalah, apa itu efektif dan efisien? Kemudian yang kedua, apakah maksimal itu sama dengan optimal? Kemudian kalau misalnya jawabnya sama, berarti yaudah gitu kan. Tapi kalau misalnya pendapatnya teman-teman nggak sama, itu tolong disampaikan kenapanya. Monggo, kita sambil diskusi ya. Ada yang bisa jawab? Tapi harus dari mahasiswa ya, jangan Ibu Anies atau yang udah lulus ataupun yang lain. Berarti sekarang jawabnya ini ya? Iya, jawabnya sekarang. Yang duluan, yang duluan inilah, yang duluan open mic ataupun ini, silahkan. Iya, silahkan siapa? Sebutkan nama dan juga nama aja lah, biar nanti dicatat sama Ibu Anies. Ngomong-ngomong sambil, ini sudah di, kira-kira mahasiswa udah tahu belum ya ini? Seharusnya sudah tahu. Sudah tahu ya. Siapa? Berarti ini yang berani dan yang tahu nih. Silahkan. Siapa yang berani? Ayo. Gak ada nih, waduh, kalau gak ada nih, ngulang lagi berarti mantap kuliahnya nih. Gimana? Kira-kira ada? Nalen apa, Nalen? Sesuai dengan sepaket tahuannya masing-masing. Kalau salah gak apa-apa, namanya kan kita diskusi. Nanti setelah dijawab, kalau gak ada yang jawab lagi, saya ini menurut pendapat saya, saya jelasin menurut pendapat saya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Mencoba menanggapi untuk pertanyaan yang pertama. Perkenalkan, nama saya Mahbub, Pak. Dari S1 Teknik Mesin Alijenjang. Kalau menurut saya, efektif itu hubungan sama fungsinya. Sesuatu yang tepat fungsi, berarti efektif. Kalau efisien itu berarti hubungan sama kos, waktu, dan lain-lain. Artinya yang bisa kosnya rendah, kemudian waktunya singkat, sesuai dengan sasaran, berarti efisien. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Langsung yang kedua. Apakah maksimal sama dengan optimal? Kalau menurut saya, maksimal belum tentu optimal, Pak. Contohnya, artinya kalau maksimal berarti dia, kemampuan dia untuk melakukan sesuatu, itu dianggap maksimal. Padahal kalau optimal itu berdasarkan target yang ada. Artinya, merasa itu maksimal bagi pribadi, tetapi ternyata ketika disandingkan dengan target, itu ternyata belum optimal. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, makasih, Mas Mahbub tadi ya. Dicatat ya, Mas. Maaf, itu di mute, Pak. Eh, Mas ingin. Mute-nya di mute gitu, Mas. Oh, ya, ya. Sorry, sorry, sorry. Tadi sampai mana ya? Anu ya, setelah Mas Mahbub jawab tadi ya? Ya. Oh, ya. Ya, tadi mungkin saya rasa 90 persen sudah benar ya yang disampaikan oleh Mas Mahbub. Bahwa terkait dengan efektif dan efisien itu memang seperti itu gitu. Kalau efektif itu lebih ke tepat sasarannya gitu kan, lebih ke sasarannya itu tepat gitu kan. Sedangkan kalau efisien itu sudah melihat ke resource-nya gitu kan, resource yang digunakan gitu kan. Apakah sudah hemat, kemudian sudah sesuai dengan target, kemudian sudah ini ya, maksudnya secara waktu yang ditargetkan itu sudah sesuai gitu. Itu yang namanya efisien gitu kan. Intinya kalau efektif itu adalah tepat sasarannya, kalau efisien itu adalah efisiensi ataupun penghematannya gitu kan. Penghematannya. Nah, mungkin kalau dulu di waktu saya kuliah itu dicontohkan dosen saya itu, contoh yang paling gampang itu adalah membunuh nyamuk ya gitu. Mungkin teman-teman juga sudah pernah dengar apa ya, maksudnya cerita yang membunuh nyamuk menggunakan bom gitu kan. Untuk membedakan yang mana sih efektif dan efisien gitu. Jadi kalau ada yang namanya, kalau kita membunuh nyamuk itu kan, ya gampangnya atau efisiennya dipukul pakai tangan gitu kan. Atau mungkin kalau punya raket nyamuk, ya pakai itu kan. Itu salah satu bentuk efisiensi dari targetnya membunuh nyamuk gitu kan. Tapi kalau misalnya ngomong efektif saja gitu kan, ya dengan cara apapun bisa kita lakukan gitu kan. Meskipun dengan menggunakan resource yang besar gitu kan, ataupun yang mahal gitu. Contoh misalnya itu tadi, membunuh nyamuk dengan bom. Efektif apa enggak? Efektif, pasti mati gitu kan. Pasti mati nyamuknya. Cuman apakah sudah efisien gitu kan? Ya tentu saja tidak gitu kan. Karena kos yang digunakan besar, kemudian dampak ke sekitarnya juga rusak dan sebagainya. Itu untuk membedakan efektif dan efisien. Nah kemudian apakah maksimal dan optimal? Nah jadi kalau efektif dan efisien ini tadi ada hubungannya dengan pertanyaan kedua gitu. Itu di mana? Ya itu di optimal ya. Jadi kalau yang namanya optimal itu sudah pasti efektif dan efisien gitu kan. Baik itu dari sisi penggunaan resource, kemudian dari sisi timingnya gitu ya. Dengan timing yang ditargetkan tadi, harus selesai kapan gitu. Nah kemudian itu yang namanya optimal. Sedangkan maksimal ini ya mirip-mirip dengan efektif tadi ya gitu. Jadi maksimal itu adalah kemampuannya dia gitu kan. Misalnya kamu mampunya seberapa gitu kan. Misalnya disuruh ngerjain job gitu kan. Misalnya kamu mampu ngerjain seberapa ini, ininya. Eh mampu menghasilkan berapa gitu kan. Misalnya maksimal. Oh Pak, kemampuan saya hanya bisa ngerjakan 5 komputer gitu. Saya hanya bisa mampu ngerjakan 5 komputer gitu kan. Nah cuman apakah sudah optimal gitu kan. Itu yang membedakan. Oke lanjut. Makasih ya Mas Mahbub tadi. Partisipasinya dan juga... Sama-sama Pak. Oke lanjut. Nah ini operasional manajemen tadi ya. Setelah di awal tadi kita bahas terkait dengan apa itu operasional manajemen. Nah kalau kita lihat disini ada gambar ya. Gambaran umum lah. Nah strateginya di operasional manajemen itu kurang lebih seperti ini gitu kan. Mulai dari planning, kemudian ada kontrol, kemudian ada review, dan ada forecast gitu kan. Ini adalah satu siklus gitu kan. Satu siklus dalam sebuah manajemen operasional. Mulai dari merencanakan, itu seperti apa, planningnya yang bagus gitu kan. Yang efisien gitu kan. Yang efektif dan efisien itu seperti apa. Kemudian dilakukan kontrol nih. Dilakukan kontrol ya. Bagaimana mengontrolnya. Apakah sudah sesuai dengan planningnya atau belum. Nah kemudian di review. Review ini mirip. Di review ini mirip-mirip ya dengan yang kontrol tadi. Kalau kontrol tadi selain melihat apakah sudah sesuai atau belum, dia juga punya fungsi kontrol tadi gitu kan. Fungsi kontrol seperti apa ya. Misalnya melakukan action gitu kan. Melakukan action ketika tidak sesuai dengan planning ataupun mungkin prosedur yang sudah diberikan, itu kontrolnya seperti apa gitu kan. Supaya kembali ke sesuai dengan. Nah kemudian di review ini tadi adalah lebih ke arah ngeliat dari hasil-hasil yang sudah dilakukan ya. Dari kontrol tadi, proses kontrol tadi. Di review seperti apa hasilnya. Apakah sudah mencapai target atau belum. Dan kemudian apa-apa yang perlu diperbaiki dan sebagainya. Kemudian ada forecast. Forecast adalah memproyeksikan. Memproyeksikan dari yang sudah dilakukan kontrol, kemudian review, dan juga sesuai dengan yang berjalan. Yang sudah berjalan itu forecast ke depannya itu seperti apa. Contoh misalnya dari proyek selama 6 bulan gitu kan. Di bulan ketiga kita mau melakukan ini nih, mau melakukan review. Kemudian harus kita lakukan forecast nih. Kira-kira nanti di akhir bulan, ke-6 gitu kan, di akhir proyek. Apakah proyek kita ini sesuai dengan planningnya. Baik itu dari sisi target, kemudian dari waktu dan sebagainya gitu kan. Itu forecast. Oke lanjut. Nah kalau di strateginya, tadi di atas ada strategi manajemen operasional. Ini mungkin agak lebih detailnya ya, terkait dengan metode strategis dan taktis utama yang biasanya itu digunakan di dalam manajemen operasional ya. Tidak terlepas dari 8 hal ini ya. Kalau singkatannya, ini saya sendiri yang biar enak ngapalnya adalah UCI, PT, CSR gitu kan. Oke, saya lanjut. Ada nomor 1 adalah using data gitu kan, atau penggunaan data. Jadi kalau dalam manajemen operasional, data itu adalah senjata utama ya. Maksudnya senjata utama yang kita punya untuk menampilkan fakta-fakta di lapangan gitu kan. Fakta-fakta di lapangan. Jadi data ini adalah senjata utama kita. Ini untuk kita bicara ke owner, kemudian ataupun bicara ke level manajemen. Datanya seperti ini, Pak. Datanya seperti ini. Jadi kalau di kita sangat diharamkan lah istilahnya. Sangat diharamkan menyampaikan sesuatu yang tidak berdasarkan data gitu kan. Datanya mana gitu kan. Oh, Pak ini nggak efisien nih, Pak. Mana datanya gitu kan. Kita tidak bisa menunjukkan, nah itu sebenarnya sudah salah dari awal gitu kan. Jadi di awal adalah strategi utamanya, yang paling pertama adalah menggunakan data ya. Kemudian yang kedua, data juga harus dikontrol gitu kan. Penggunaan data itu juga harus dikontrol. Di mana data yang baik menghasilkan keputusan yang baik ya. Kita juga ada yang bahasanya namanya garbage in, garbage out ya. Jadi kalau yang masuk itu sampah, itu biasanya yang keluar juga sampah gitu kan. Nah jadi penggunaan data ini juga sangat perlu untuk dikontrol supaya datanya terjaga dengan baik untuk menjamin keputusan yang baik. Kemudian yang ketiga, inventory analysis. Di mana penting untuk mengetahui persediaan kita ya. Persediaan kita. Jadi ketika kita di dunia proyek terutama mining ya, kalau kita nggak tahu inventory kita, sangat bahaya gitu kan. Ketika kita melakukan pekerjaan, tapi ternyata inventory kita tuh udah nggak ada gitu kan. Habis tanpa diketahui sehingga tidak ada pemasanan ataupun mungkin persediaan lagi. itu juga sangat bahaya kontrol analysis. Kemudian yang keempat, ada proses planning. Nah proses planning ini adalah perancangan proses yang efektif dan efisien tadi ya. Jadi selain menggunakan data, kemudian ada analisis, itu juga harus planningnya jelas gitu kan. Ada yang namanya planning yang jelas dan juga efektif dan efisien tadi. Sehingga hasilnya yang didapat optimal. Yang kelima, itu menentukan target ya. Nah bedanya apa dengan planning gitu kan. Kalau planning itu sudah lengkap ya dari prosesnya mulai dari awal, prosesnya seperti apa gitu kan. Kemudian proses keduanya seperti apa sampai di end prosesnya seperti apa atau di proses training seperti apa. Nah sedangkan kalau di targeting itu, targeting itu ya harus jelas kan target utamanya apa gitu. Contoh misalnya kalau di Batubara ya berarti target produksi kita berapa, itu sudah harus ditentukan gitu kan. Sudah harus ditentukan. Kemudian tidak terlepas dari forecast juga gitu kan. Selain kita harus bisa targetkan berapa, ya kita juga harus bisa mem-forecast. Nah contohnya mem-forecast tadi apa? Ya itu tadi memproyeksikan. Dengan apa, historical yang sudah terjadi atau dengan proses yang sudah terjadi. Nah ketika kita diminta untuk mem-forecast, ya kita harus bisa gitu kan dengan berdasarkan data yang sudah masuk, itu hasil akhirnya nanti seperti apa sih? Itu yang namanya forecast. Kemudian tidak terlepas juga dari yang ke-enam ada kolaborasi ya. Kolaborasi ini adalah bentuk kerjasama dengan banyak fungsi, sehingga kita bisa lebih enak ataupun lebih mudah ya dalam mencapai target, ya tentu saja dengan timok ya, timok atau kolaborasi ini. Kemudian yang ke-7, social responsibility, ya selain kita ngurus internal kita, kita juga harus bertanggung jawab ya kepada lingkungan dan kondisi sosial sekitar. Kemudian yang terakhir adalah resource management yang ke-8. Ya gimana mem-management atau mengatur karyawan, mengatur mesin, kemudian mengatur aset-aset yang lain ya. Sehingga tadi secara tujuan atau targetnya tadi tercapai. Itu, nah ini mungkin gambarannya aja ya, gambaran yang bagus gitu kan, operation management yang bagus. Itu bisa terlihat seperti ini ya, hampir semua terkoneksi ya, hampir semua terkoneksi sehingga data itu cepat masuk dan bisa cepat untuk kita jadikan analisa serta memberikan rekomendasi. Seperti saja. Nah ini mungkin seperti itu Pak ya, untuk yang tadi, atau di awal tadi terkait dengan manajemen operasional, gambaran umum, dan juga strategi yang digunakan apa. Ini untuk yang di company profile, tempat saya bekerja, kalau dilihat yang PAMA ini adalah kontraktor pertambangan ya, salah satu kontraktor pertambangan terbesar di Indonesia, bahkan di Asia. Ini untuk yang di saat ini, di 2021, kita ada 15 job site Pak ya, 15 job site PAMA yang tersebar di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Kalau PAMA sendiri itu terbentuknya di 1974, di bawahnya United Tractors ya, PT UT, di bawahnya UT, dan sekarang juga masih di bawahnya UT. Ada 15 job site sekarang. Oke, lanjut. Nah ini sendiri kalau yang di, yang di sini ya, yang di ABKL, yang di Lojanan tepatnya, yang di Lojanan di Kilo 15, itu kita menambangnya, proses penambangannya ada macam-macam ya, dari awal mulai dari land clearing, atau pembersihan lahan gitu kan, kemudian pengangkutan topsoil atau tanah yang di atas, kemudian ada proses peledakan, kemudian ada proses pengangkutan lapisan tanah penutup kool ya, kemudian pengambilan kool, sampai dengan pengangkutan koolnya tadi. Nah di sini, apa kalau di proyeknya Anugerah Barakal Tim sendiri, itu ada tiga kontraktor, salah satunya PAMA, kemudian ada PT RCI dan PT NPI. Nah kalau di dalam struktur organisasi ya, di struktur organisasi di proyek site biasanya, proyek site untuk kool mining, ataupun mining lainnya ya, mungkin kurang lebih sama Pak ya. Jadi ada mulai dari proyek manager, kemudian ada engineering tentunya ya, engineering menjadi motor ya, motor ataupun penentunya di awal, dan juga yang nge-plan atau membuat perencanaan, lebih banyak di sini. Jadi organisasi operasional manajemennya itu lebih banyak di engineering ya, mulai dari perencanaan, kemudian mulai dari fungsi kontrolnya, sampai review dan juga mem-forecast, itu semua lebih banyak di engineering. Sedangkan yang lainnya juga ada departemen yang tidak kalah penting, contohnya ya pasti harus ada production departemen yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi planning dari engineering tadi. Kemudian ada plan departemen, biasanya plan departemen ini lebih banyak mengurusi maintenance ya, maintenance unit. Nah ini mungkin lebih banyak ke mechanical dan sebagainya itu banyak di plan departemen. Kemudian ada supply management, supply management dep head, supply management departemen, ini juga fungsinya yang tadi terkait dengan inventory, bertanggung jawab terhadap inventory, spare part, dan lain-lain. Kemudian ada safety ya, safety, health, dan environment, atau lebih ke apa ya, biasanya ke K3 ya, lebih bertanggung jawab ke K3 LH-nya di job site. Kemudian ada human capital dan general service ya. Ini biasanya ngurusin terkait dengan karyawan, kemudian kesejahteraan, dan lain-lain. Kemudian ada finance, departemen finance juga sangat dibutuhkan dalam suatu proyek ya, untuk menghitung kos dan sebagainya. Oke lanjut, nah di monitor kontrol itu seperti apa gitu kan? Nah kalau di monitor kontrol sendiri Pak ya, yang saya pimpin sekarang, itu adalah bagian dari departemen engineering yang memiliki fungsi memonitor dan mengontrol aktivitas operasional penambangan Pak. Mulai dari merekod data, atau mengumpulkan data, kemudian membuat reportnya, atau melaporkan ya, kemudian menganalisa, serta memberikan rekomendasi Pak, untuk kepentingan proyek, termasuk terkait dengan kos dan revenue. Kemudian kunci utama di kita apa Pak? Kunci utama di kita adalah data mentah yang bagus gitu ya, atau good raw data, kemudian good data integration dan automation, atau integrasi ya, integrasi data, dan juga otomatisasi data, itu juga sangat mendukung operasional di Moku, kemudian analisa yang baik, serta rekomendasi yang baik Pak. Ini untuk yang di kunci utamanya. Oke lanjut, di monitor kontrol sendiri itu ada, di bawahnya ada beberapa subkoordinat lagi Pak ya, mulai dari utama, yang paling pertama adalah, ujung tombak kita, yang namanya central control room, atau CCR, di mana fungsinya untuk, meng-input pelaporan dari lapangannya, baik itu dari radio, yaitu data voice, dan juga baik kertas, dari kertas yang dibuat oleh operator, itu semua di input ke dalam satu database, untuk bisa kita pakai. Kemudian yang kedua, pemandu ketika ada insiden atau emergency di lapangan, ini fungsi yang di central control room. nah, naik ke atasnya, itu ada yang namanya data processor. Nah, data processor ini adalah, setelah dari CCR tadi, data yang sudah masuk tadi, itu lari ke data processor, dilakukan proses validasi, atau validasi itu, untuk memperbaiki datanya, atau mengecek datanya sudah benar atau belum, validasi inputan, kemudian yang kedua, melakukan proses dan reporting, melaporkan. Kemudian yang ketiga, di atasnya data processor, itu ada yang namanya data evaluator. Data evaluator ini fungsinya lebih banyak, dia lebih dituntut, harus bisa lebih banyak pekerjaannya, karena di levelnya data evaluator ini, diharapkan sudah S1, kalau di tempat kita itu, yang di jaring itu adalah harus S1. Data evaluator itu adalah supervisi, melakukan supervisi dari CCR tadi, dan data processor, jadi dia sebagai pengawasnya, atau kalau biasanya di dunia tambang, disebutnya grup leader, grup leader atau pemimpinnya. Kemudian, dia harus bisa mengevaluasi, dan merekomendasikan, berdasarkan performance project, yang tadi, dia harus bisa menganalisa data, kemudian harus bisa memberikan rekomendasi, dari analisa yang dia buat, sehingga nanti ada arahan dari manajemen, langkah apa yang mau diambil selanjutnya. Kemudian yang ketiga, harus bisa menganalisa terkait dengan cost dan revenue, kemudian yang keempat, melakukan proses klaim. Klaim ini adalah contohnya, dari apa yang sudah kita lakukan, selama periode tertentu, itu kita mengajukan ke owner, kalau dalam hal ini, contohnya kalau di Amdika, kita harus mengajukan proses klaim, ke Anugrah Barakal Tim, atas pekerjaan yang sudah kita lakukan, sehingga kita dibayar. Itu yang namanya proses klaim. Kemudian yang terakhir, ada budgeting project tahunan. Budgeting project tahunan ini seperti apa? Jadi, selama kita melakukan project itu, pasti ada cost yang keluar, cost yang keluar itulah, yang harus ada budgetnya, sehingga bisa dilakukan kontrol, diberjalannya. Oke, lanjut. Kemudian, ini contoh-contoh produk yang kita hasilkan. Produk itu enggak melulu, harus berbentuk. Contoh misalnya produknya apa? Produknya tas, atau produknya mesin. Belum tentu, jadi produk ini adalah yang kita hasilkan. Ada jasa juga, yang namanya ada produk, ada berbentuk produk, dan ada berbentuk jasa. Jasa juga adalah salah satu contoh-contoh seperti ini. Jadi, kita juga, kalau dibahasakan, berarti kalau MOKO ini lebih banyak, produknya adalah jasa. Jasa menganalisa, jasa memberikan rekomendasi, dan sebagainya. Contohnya tadi, budgeting plan. Jadi, kita membuat budget dari sebuah proyek selama periode tertentu, biasanya tahunan. Selama setahun kita harus membuat perencanaan, mulai dari resource yang kita gunakan, kemudian sampai dengan cost yang dibutuhkan itu berapa. Yang kedua, reporting. Reporting ini yang paling sering kita lakukan, yang setiap hari kita lakukan, itu membuat report. Mulai dari real-time report, kemudian report yang bentuknya online, yang bisa diakses di internet, dan juga hard copy. hard copy, contohnya print-prinan, print-prinan report, yang biasanya kita setor ke manajemen, maupun ke head office di Jakarta, semuanya, namanya reporting. Yang ketiga, analisa tentunya. Analisa juga sangat dituntut untuk bisa melakukan analisa, di mana contoh-contohnya, ketidak tercapai produksi, kemudian contohnya, performance terendah dari operator, maupun dari operator, dari unit dan operator, kemudian trend-nya seperti apa, trend-nya naik atau trend-nya turun, itu harus dianalisa, dan juga ineficiency cost, atau pemborosan cost, itu juga dilakukan analisa. Yang keempat, setelah dianalisa, tentu saja biasanya dituntut, rekomendasinya apa, setelah kita melakukan analisa, oh Pak, ternyata kemarin kita tidak tercapainya produksi, karena A, B, C, D. Biasanya kalau manajemen, pasti nanya langsung, berarti rekomendasinya apa ini, kalau dari MOKO sendiri, oh kita rekomendasikan, ini tidak usah dipakai dulu Pak, atau seperti apa. Contohnya ini rekomendasi, rekomendasi penambahan, atau pengurangan unit, atau alat kerja, kemudian kemarin juga sudah kita, ada yang baru juga, optimasi penempatan alat, untuk efisiensi fuel, jadi kalau di operation research, kalau mungkin ada salah satu mata kuliah kita, yang operation research juga, itu yang juga lumayan dibutuhkan, lumayan kita pakai juga, ketika di dunia kerja itu, contohnya optimasi ini, operation research juga menggunakan optimasi, cuman kalau di mata kuliah, ataupun di perkuliahan, biasanya kita manual, menghitungnya manual, karena harus tahu nih, asal-usulnya itu dari mana, cuman kalau di dunia kerja, kemudian dengan majunya teknologi, itu sudah banyaklah software-software, yang bisa kita pakai, untuk melakukan optimasi, yang penting ada datanya dulu nih, dan datanya harus bagus, datanya harus bagus, datanya lengkap, dilakukan menggunakan software, hasilnya keluar, sehingga kita bisa melakukan rekomendasi. Oke lanjut, berikutnya, contoh-contoh produk kita juga, salah satunya revenue dan cost analysis, sebagai tujuan akhir dari sebuah perusahaan. Nah ini kalau diagram yang di sini, adalah diagram pada umumnya, dimana 100% revenue, atau pendapatan, kalau kita ngomong sehari-hari, misalnya pendapatan, misalnya contohnya, kalau di, yang gampangnya lah contoh, seorang karyawan, ataupun kita, ketika dapat gaji, itu namanya revenue, misalnya contohnya, yang saya contohkan, ketika dapat gaji, itu namanya 100% revenue, nah dalam 100% revenue, gaji itu kan pasti kita pakai, selama satu bulan ke depan, sampai dapat gaji lagi, itu pasti mengeluarkan cost kan, ya entah itu sewa rumah, ataupun mungkin, beli bensin, dan sebagainya, atau uang makan, nah itu namanya cost ya, namanya cost. Nah kemudian, kalau di perusahaan, ya dia pasti, pasti sudah pengen, revenue, apa, pengen dengan marginnya gitu kan, margin atau keuntungannya gitu kan, itu sudah pasti ditentukan di awal, ketika proyek dibuka, ya biasanya dari, yang punya, yang punya bisnis, pasti menentukan nih, saya maunya, keuntungannya ya, atau marginnya itu, 25 persen gitu kan, oh 25 persen, berarti, ya kita harus mengatur, cost kita itu, ya 75 persennya gitu kan, nah itu yang kita analisa gitu kan, secara plan misalnya, sudah sesuai, nah cuman aktualnya, seperti apa di lapangan, oh ternyata cost kita bengkak nih Pak, sehingga, apa, keuntungannya tadi, mengecil nih, harusnya 25 persen, jadi 20 persen, nah itu, juga biasanya kita, laporkan, dan juga kita, analisa, kenapa sih, kok bisa over gitu kan, costnya kenapa bisa over gitu, oh dikarenakan ada, bla 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 gitu kan, nah di dalam cost sendiri, itu ada yang namanya, operating cost, sama ada owning cost, kalau owning cost ini adalah, biaya kepemilikan alat ya, contohnya kan kita beli, beli alat, mulai dari eskavator, kemudian dari dump truck, itu semua, mengeluarkan yang namanya, biaya kepemilikan ya, owning cost ini adalah biaya kepemilikan ya, sama kayak kita punya, punya motor atau mobil ya, itu sudah pasti ada, biaya kepemilikannya ya, mulai dari pajak, dan sebagainya gitu kan, itu mau kita pakai, atau enggak alatnya, itu pasti keluar cost gitu kan, dan kemudian ada yang namanya, operating cost, nah operating cost ini biasanya ya, cost yang keluar, ketika alat itu digunakan, alat itu digunakan, menghasilkan operating cost, nah kedua cost ini, kalau digabung ya, menjadi total cost, yang ini adalah, tujuan utamanya kita gitu, tujuan utamanya di MOKO, salah satunya ini juga, untuk mengontrol cost tadi, lanjut, nah ini software yang biasa kita pakai ya, nggak usah terlalu terpaku sama software ini, terus tiba-tiba, wah aku jadi pengen belajar tentang ini, enggak, jadi saya juga dapatnya dulu ini, malah justru ketika masuk kerja gitu, jadi benar-benar, kebanyakan dari, dari apa ya, dunia pekerjaan itu, ketika merekrut karyawan, biasanya memang, akan banyak yang belum tahunya gitu kan, dan tapi seiring dengan waktu, ya pasti, dikasih arahan gitu kan, dikasih arahan, oh pakai software ini, gimana cara makanya Pak, oh diajarin, nah cuman biasa yang kita pakai, adalah contohnya, yang paling utama pasti, office ya, office Microsoft Office, terutama PowerPoint dan Excel, itu juga, harus bisa expert ya, expert itu dalam artian, ya kita harus bisa menggunakan, logika kita, untuk menghasilkan, olahan data gitu kan, dalam mengolah data itu, biasanya menggunakan Excel gitu, nah ini untuk yang khusus, pengolahan data ringan ya, nah sedangkan, kalau datanya jumlahnya besar, gimana gitu, nah biasanya kita pakai dengan, Microsoft SQL ya, itu pakai, pakai bahasa pemrograman, sehingga nanti datanya bisa, bisa, yang kita pilih itu, bisa lebih kecil gitu kan, daripada dengan data yang aslinya, kemudian ada visual studio, biasanya untuk yang, otomatisasi report ya, reporting yang kita lakukan, supaya, kita nggak buat terus setiap hari, jadi tinggal klik-klik, itu sudah bisa, muncul reportnya ya, tinggal print dan sebagainya, dan terakhir ada, biasanya kita pakai mini tab ya, mini tab mungkin juga, ada di pelajari juga ya teman-teman, mini tab biasanya, kita pakai untuk pengolahan statistik gitu, dari data-data yang ada, biasanya kalau di Excel, nggak lengkap, atau mungkin kita nggak tahu gitu kan, fungsinya apa, biasanya kita pakai mini tab, yang lebih cepat gitu, yang lebih cepat. Oke, nah ini contoh kalau, contoh, ano ya, ofisnya orang Moko, tapi bukan, sayangnya bukan di kantor saya ya, kalau di luar negeri itu, di Australia ini, di perusahaan Rio Tinto, kalau nggak salah, saya lihat Tinto, Australia itu monitornya banyak ya, monitornya banyak, semua dilihat, dan supaya dia lebih cepat, melakukan, pengawasan juga lebih cepat, melakukan rekomendasi. Nah, kemudian untuk yang, skill dan knowledge, knowledge yang terkait ya, yang ketika kita, kira-kira, di dunia kerja itu, dibutuhkannya apa aja gitu kan, kalau untuk yang di, manajemen operasionalnya. Nah, ini kalau contohnya yang di, di perusahaan saya sendiri, teman-teman bisa lihat, kalau untuk yang, kompetisi utamanya, kompetensi utama yang dibutuhkan, contohnya adalah, jabatannya ini, manajemen science expertise gitu ya, expertise itu, dia lebih banyak ke tentang, analisa data gitu ya, scientific analytic expert gitu kan, jadi dia, tugasnya ya, utamanya itu tadi, dia menganalisa, menganalisa data, kemudian melakukan, perhitungan, dan sebagainya. Nah, untuk di, apa, di dunia, dunia kerja, yang biasanya, kalau untuk yang, di, apa, scientific analytic expert ini, biasanya yang dicari adalah, teman-teman dari statistik, kemudian ada industrial engineering gitu kan, kemudian ada, apa, TI ya, TI informatic engineering, matematika, dan lain sebagainya gitu kan, biasanya yang, yang, yang dicari itu, yang utamanya yang seperti ini gitu kan, kemudian fungsi utamanya tadi ya, untuk melakukan statistik, analisa statistik, kemudian performance analysis, budget, dan cost analysis, data mining, dan sebagainya gitu kan, oke lanjut, nah, ini yang kedua, selain dari scientific, ini ya, scientific analysis, itu ada yang namanya, operation research expert gitu, jadi operation research expert ini, lebih, lebih expert di bidang OR ya, atau optimasi, itu biasanya yang dicari, dari industrial engineering, kemudian matematika juga, dan ini sih, tidak menutup kemungkinan, ada, ada ini ya, tidak menutup kemungkinan, jurusan-jurusan, ataupun prodi yang lain, karena, kebutuhan terus berkembang gitu kan, kebutuhan kita terus berkembang, dan tidak menutup kemungkinan, ada, prodi lain yang juga, menjadi sasaran nih, untuk ditarik gitu kan, atau direkrut, nah biasanya fungsi utamanya apa ya, melakukan bisnis proses, desain, dan re-engineering, kemudian ada dynamic programming, namanya, kemudian ada lane operasional, lane operasional, ini ya, operasional yang lebih ramping gitu kan, bagaimana merampingkan sebuah, organisasi dan sebagainya, sistem thinking, kemudian ada proses optimization gitu kan, atau optimalisasi, kemudian ada decision support system, simulasi. Nah, kemudian untuk yang, selain dari yang tadi ya, itu di seorang karyawan kita itu, perlu yang namanya, ini ya, tambahannya adalah, SKA fundamental, biasanya terdiri dari skill, knowledge, dan attitude ya, nah tiga hal ini gak bisa dilepaskan Pak, yang gak bisa dilepaskan, oh saya hanya punya skill, dan ke knowledge Pak, tapi attitude saya jelek gitu kan, nah ini juga masalah gitu kan, masalah di karyawan, itu sendiri. Kemudian, oh attitude saya bagus Pak, tapi saya gak punya knowledge Pak, gimana gitu kan, nah itu juga kadang bisa menjadi masalah gitu kan, nah yang bagus adalah, ketiga-tiganya harus punya gitu kan, dan contoh soft skill, yang harus dipunyai ketika masuk dunia kerja, terutama di level yang ini ya, di level yang bagus, itu biasanya ya harus dituntut untuk bisa, sensitif, kemudian antisipatif, komunikatif, dan leadershipnya harus tinggi gitu kan, sensitif ini apa, sensitif bukan yang misalnya, oh kalau diajakin ngomong, tiba-tiba tersinggung gitu kan, tidak, jadi kalau sensitif disini adalah, bagaimana kita peka terhadap, permasalahan di sekitar ya, contoh misalnya, ketika kita berada di lapangan, ngeliat ada antrian yang kayak tadi di atas ya, tadi yang kita di awal tadi ada, ada antrian dump truck, yang satunya diisi, satunya nungguin aja nih gitu kan, itu kan salah satu contoh, inefisiensi atau pemborosan gitu kan, nah itu kita harus dituntut untuk bisa sensitif gitu, oh itu nggak benar ini gitu kan, dan harus dilakukan perbaikan segera gitu kan, contohan sih. Dan antisipatif, nah jadi kalau contohnya antisipatif ini adalah, dari apa yang sudah kita dapatkan, atau yang sudah kita, yang sudah terjadi, langkah antisipasinya itu seperti apa itu harus dituntut juga gitu kan, kita harus bisa mengantisipasi ketika misalnya, oh kemarin kita pernah kejadian nih Pak, seperti ini gitu kan, saya nggak mau terjadi lagi gitu kan, sehingga saya harus melakukan ABCD, supaya tidak terjadi lagi, itu yang namanya antisipatif. Kemudian komunikatif juga sangat penting ya, gimana caranya kita berkomunikasi dengan orang gitu kan, yang bagus gitu kan, yang orang tidak tersinggung, ketika kita menyajikan data gitu kan, ataupun sebagainya, itu juga sangat penting. Bagaimana kita mengarahkan orang, itu juga penting komunikatif. Apa yang kita bahasakan lah. Kemudian yang di leadership, nah ini leadership juga sangat, yang paling penting ya, jadi leadership itu bedanya, leader dan leadership itu apa Pak? oh kalau leader itu adalah orangnya gitu kan, leader itu adalah orangnya gitu kan, oh saya leader nih gitu kan, tapi belum tentu seorang leader itu punya leadership gitu kan, leadership ini apa ya, itu kepemimpinan gitu kan, ya bisa saja mungkin ya karena, pemimpin perusahaannya punya keponakan, ataupun punya anggota keluarga yang belum kerja gitu kan, dimasukin sama dia nih gitu kan, jadi leader, ya belum tentu dia punya leadership gitu kan, leadership itu ya selain, dari diri kita sendiri juga harus dilatih terus gitu kan, bagaimana kepemimpinan kita. Kemudian dari sisi manajemen, ya perlu manajemen waktu, kemudian manajemen prioritas pekerjaan, manajemen manpower, itu juga sangat dibutuhkan, harus dimiliki oleh seorang karyawan operasional manajemen yang baik gitu kan. Nah secara interpersonal juga tidak dilupakan ya teman-teman ya, selain dengan peduli dengan bawahannya kita, juga dengan kedekatan personal, sehingga suasana kerjanya juga, karena kita dituntut untuk teamwork yang baik ya gitu, ketika di operasional manajemen tadi, harus bisa berkolaborasi dan sebagainya, itu yang sangat diperlukan adalah interpersonalnya gitu kan, bagaimana kita mendekati orang, bagaimana kita berinteraksi dengan pekerja yang lain, atau bawahan kita gitu kan, atau atasan kita, itu juga sangat penting. Nah kemudian ini ada yang, ini sedikit lah di luar yang tadi, jadi mungkin teman-teman ada yang mungkin mikir, wah susah ini misalnya operasional manajemen gitu kan, saya nggak bisa ngapal gitu kan, nggak bisa mungkin saya kurang dihapalan, atau mungkin memori saya pendek gitu teman-teman sebagainya, atau saya nggak bisa, nggak bisa istilahnya secara memori, mengingat dengan baik gitu kan, itu teman-teman nggak perlu khawatir ya, jadi kalau di operasional manajemen itu, yang dibutuhkan itu nggak melulu tentang kepintaran kita gitu kan, kepintaran dalam artian apa ya, kepintaran dalam artian itu ya, misalnya menghapal, atau mungkin pinter secara teori, dan sebagainya gitu, nah jadi kalau di sini, kalau kita lihat ya, ada otak manusia, otak manusia itu sebenarnya memiliki sistem memori, integrasi, dan decision making, atau pengambilan keputusan, jadi ketiganya ini harus bagus gitu kan, ketiganya harus imbang lah gitu, jangan sampai, oh di memori, saya menang di memorinya aja nih, tapi nggak punya itu, sehingga muncul statement bahwa, in case of making good decision, good memory is zero, if you don't have good integration, artinya apa, dalam hal membuat keputusan gitu, keputusan yang baik, dalam hal membuat keputusan yang baik, memori yang baik saja itu, sama dengan nol gitu kan, sama aja bohong, kalau misalnya kita nggak punya, integrasi yang bagus gitu, integrasi yang bagus itu apa misalnya Pak, jadi kalau saya contohkan ya, seperti ya kita mungkin punya memori ya, memori kita itu nyimpen macam-macam informasi, misalnya tanggal, kemudian atau mungkin nama orang, kemudian kejadian gitu kan, kejadian-kejadian dan sebagainya, itu semua terekam nih, di memorinya otak kita gitu kan, nah tapi kalau kita nggak mampu untuk mengintegrasikan semua informasi di kepala kita tadi gitu kan, kita nggak bisa melakukan keputusan yang baik gitu kan, misalnya contoh, oh saya dulu pernah kayak gini gitu kan, tapi di kemarin saya juga pernah gini gitu kan, sehingga ketika saya integrasikan, atau integrasi ini artinya ini ya, maksudnya menggabungkan gitu kan, oh menggabungkan kejadian A, B, C, oh saya bisa mengambil keputusan nih, saya harus seperti ini gitu kan, nah itu yang namanya integrasi yang bagus gitu kan, tapi kalau kita cuma hanya, otak kita hanya cuma isinya memori semua gitu kan, tanpa bisa melakukan integrasi, yaitu kita nggak bisa melakukan good decision juga gitu, artinya kreativitas, kemudian logika, kemudian pemahaman juga adalah peran penting dalam membuat keputusan gitu, nah pengambilan keputusan ini yang paling banyak kita gunakan, kan, ketika di sektor operasional manajemen. Kemudian aktivitas yang lainnya apa saja yang bisa kita lakukan gitu kan, untuk menunjang persiapan kita gitu kan, ketika masuk, nah ini juga saya searching, modal utama masuk dunia kerja ya, kalau kita lihat itu, yang paling utama sering muncul adalah, aktif berorganisasi, organisasi, kemudian, ya magang mungkin ya magang, jadi saya simpulkan mungkin memang, dan juga berdasarkan pengalaman saya gitu, berdasarkan pengalaman saya, yang mensupport ketika kita di dunia kerja itu bisa bertahan, dan juga bisa, bisa apa ya, bisa bagus gitu kan, itu adalah dua hal ini gitu kan, ya mungkin magang nggak bisa sering-sering gitu kan, tapi, kalau untuk kegiatan organisasi ini juga sangat mendukung, terutama di soft skill-nya kita ya tadi, baik itu dalam komunikasi, kemudian, bagaimana kita memanajemenkan, memanaj sebuah acara, ataupun mungkin kegiatan, nah itu juga sangat dipentingkan, selain dengan pengetahuan kita gitu kan, oke, mungkin sesinya saya mungkin itu aja mungkin ya teman-teman, kita lanjut ke open diskusi, mungkin ada yang mau ditanyakan, atau mungkin sharing dan sebagainya, di sini saya ingin menyampaikan pertanyaan yang disampaikan teman-teman melalui kolom chat, ini dari sini Pak, dari Yosef Yolan Pak, kekenalkan nama saya, Yosef Yolan, dari S1 dan di mesin, mahasiswa setempat, saya mau bertanya, peluang, lowongan pekerjaan terdekat, ditambang, itu bagian apa ya Pak, apakah operator mekanik, dan sebagainya, mungkin itu saja pertanyaannya Pak, jadi si Yosef ini ingin bertanya, Pak, peluang terbesar, jika ingin bekerja di bidang mining itu apa Pak, bahkan hanya operator, atau gimana Pak. Untuk apa tadi, jurusannya? Teknik mesin Pak. Teknik mesin ya. Langsung jawab dulu atau gimana? Bisa langsung jawab dulu. Oke, mungkin buat Mas Yosef dan juga teman-teman yang lainnya, jadi kalau saya salah nangkapnya nanti diluruskan. Kalau saya tangkapkan tadi, peluang kerja ditambang ya tadi yang maksudnya? Iya Pak, iya Pak. Ya, peluang kerja ditambang ya. Apakah selalu dengan mekanik nomorator? Ya itu tadi. Jadi kalau di dunia kerja itu, pasti ada jenjang ini ya, ada jenjang pendidikan gitu kan. Ada jenjang pendidikan ketika di open recruitment gitu kan. Biasanya pekerjaan itu sudah ada, contoh yang tadi ya, sudah ada contoh yang tadi, apa saja yang di background-nya ya, maksudnya background prodi-nya ataupun background kuliahnya yang dicari seperti apa gitu kan. Kalau di PAMA ya, terutama kalau di khususnya, sorry, khususnya di PAMA, itu biasanya dia banyak mengambil benar-benar yang fresh graduate gitu kan. Terutama kalau teman-teman S1 gitu kan. Nah, biasanya sih kalau di kita itu biasanya, kalau D3 itu biasanya lebih ke teknis gitu kan. Contohnya ke teknis, dia tidak terlalu dituntut untuk bisa melakukan managerial gitu kan. Managerialnya mungkin nggak setinggi dengan yang di S1 gitu kan, kalau misalnya yang diharapkan oleh perusahaan gitu kan. Nah, biasanya kalau untuk di level-level managerial itu biasanya nyarinya yang S1 gitu kan. Nah, S1 ya, S1 mesin sebagainya itu bisa saja masuk, biasanya sih memang banyak masuknya di bidang maintenance gitu kan, di departemen plan atau maintenance, cuman tidak menutup kemungkinan yang saya katakan tadi, bisa saja dia dicari oleh departemen lain gitu kan. Departemen lain yang menurutnya departemen itu, oh, saya butuh nih sekarang yang background-nya di teknik mesin ataupun seperti apa gitu kan. Nah, itu seperti itu yang gambarannya di dunia perusahaan sekarang ini. Nah, itu kalau misalnya tadi di operator atau mekanik, ya biasanya sih kalau yang operator atau mekanik itu malah ngambilnya yang levelnya masih sekolahan gitu kan. Masih di level lulus SMA ataupun STM gitu, biasanya ngambilnya di situ. Nah, sedangkan kalau untuk teman-teman yang di perkuliahan, pasti sudah di levelnya yang pengawasnya mereka gitu kan. Entah itu nanti grup leadernya mekanik gitu kan, ataupun mungkin grup leadernya operator, atau bahkan di levelnya, atau mungkin bahkan bisa masuk di operation management, operation managerial, itu juga tidak menutup kemungkinan. Itu mungkin Mas Yosef dan teman-teman yang lain. Ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Ya, Pak. Nanti buat yang S1 ini, rata-rata kita hanya memanajemenkan video. Dari siapa ini? Tidak, saya menang-menangkapi, Pak. Oh. Gimana, gimana? Kalau misalnya... Berarti yang S1 ini, rata-rata bukan yang turun ke lapangan kayak mekanik dan sebagainya, Pak. Atau malah jadi proses. Jadi, lebih banyak dituntut otaknya nih gitu ya. Kalau saya bahasakan, bukan kastar juga ya, maksudnya gampangnya lah gitu kan. Gampangnya kalau misalnya, kalau S1 itu yang dicari itu otak-otak dan juga ininya, personalnya gitu kan, otak dan personalnya, kira-kira dia mampu nggak? Karena ketika S1 ataupun D3 itu levelnya sudah di manajerial gitu. Sudah di manajerial. Jadi, udah nggak yang di bidang, apa yang di operator ataupun yang langsung ke lapangan gitu kan, yang langsung aktif di lapangan, tapi lebih ke manajerialnya yang dituntut gitu kan. Tapi, sangat dibutuhkan juga seorang manajerial itu atau di bidang manajerial yang ngerti gitu kan, yang ngerti juga dengan lapangan. Jadi, biasanya memang kita tuh kalau masuk kerja, terutama yang S1, D3 itu biasanya rata-rata ya, perusahaan itu pasti menyebutnya kan fresh graduate gitu atau baru dari lulus lah, baru lulus dari kuliah. Dan itu memang dikondisikan, teman-teman itu dianggapnya masih nol gitu, pengetahuan maupun pengalamannya gitu kan. Sehingga memang benar-benar dibentuk pada saat masuk kerja gitu. Jadi, beda dengan yang jalur experience gitu kan. Kalau jalur experience mungkin dibutuhkannya, dia sangat dibutuhkan dalam waktu cepat gitu kan. Misalnya, oh ini lagi ada kehilangan karyawan yang ekspert di bidang ini gitu kan. Sehingga perusahaan membuka lowongan yang experience gitu kan. Misalnya, persyaratannya kan biasanya kayak gitu kan. Aduh, berpengalaman minimal lima tahun di bidang ini, ini, ini gitu kan. Nah, itu biasanya dia udah dibutuhkannya cepat gitu. Tapi kalau fresh graduate atau teman-teman yang berkuliahan, biasanya itu benar-benar dikondisikan masih nol. Sehingga sangat perlu untuk ke lapangan juga nih gitu kan. Karena kan harus mencari tahu sebanyak-banyaknya gitu kan. Proses mulai dari proses awal sampai dengan sebelum kita memanajerial ya, sebelum kita memanajer orang ataupun memanajer mesin, ya kita harus tahu nih kondisinya aktualnya seperti apa gitu kan. Nggak hanya dengan teoritisnya aja gitu kan. Tapi harus benar-benar ngeliat, ngeliat langsung turun ke lapangan gitu. Dan itu akan sangat menunjang gitu kan. Jadi dari pertanyaannya tadi ya, memang nanti yang dicari adalah dari sisi pemikiran, kemudian dari wataknya kita dan sebagainya, untuk difungsikan ya itu tadi untuk memanajer resource yang ada gitu kan. Jadi memang tidak langsung turun ke lapangan, tapi sangat perlu untuk mengetahui apa yang terjadi di lapangan gitu. Jadi jangan sampai ketika nanti kita menjadi seorang manajerial, manajerial operasional ataupun lainnya lah, manajerial, grup leader lainnya ketika ditanya, oh ini kenapa nggak beres ini pekerjaannya gitu kan. Oh nggak ngerti apa-apa gitu, karena di lapangannya dia nggak tahu gambarannya. Mungkin seperti itu. Kita lanjut Pak. Pertanyaan kedua, ada dari Sudirman Pak. Dari siapa? Sudirman. Oke. Sudirman dari sama Pak Proyek Teknik Masin. Saya ingin bertanya kenapa batubara harus di-import ke luar negeri? Kenapa tidak diulang sendiri Pak? Oke itu aja ya. Iya itu aja Pak. Mungkin nanti kalau dari saya ini pendapat saya pribadi dari yang saya juga dapat dari update-update di dunia pekerjaan juga. Jadi memang kalau konsumen terbesarnya batubara kita, terutama dari Indonesia itu kan memang masih dari Cina maupun Australia gitu ya. Cina dan Australia yang dimana kita juga sangat tergantungan dari mereka gitu kan. Oh ada yang mau beli nggak? Kenapa kok nggak dipakai di kita sendiri ya? Itu tadi kalau menurut saya sih dan juga ngeliat di kita sendiri, ya memang di kitanya sendiri yang belum siap untuk mengolah ataupun menggunakan atau mengkonsumsi batubara gitu kan. Kalau kita tahu juga di kita PL biasanya yang menggunakan batubara itu kan biasanya pembangkit listrik ya, pembangkit listrik-pembangkit listrik ataupun pabrik-pabrik dan lain sebagainya gitu kan. Tapi biasanya pembangkit listrik, pembangkit listrik itu juga daya serapnya gitu kan, daya serapnya full itu juga nggak banyak gitu kan. Mungkin ya berapa persennya saja gitu kan, sebagian kecilnya. Sedangkan dari luar itu permintaannya banyak gitu kan. Otomatis pasti larinya, kalau misalnya tadi ya, kalau misalnya konsepnya kita adalah konsep perusahaan gitu kan, dimana perusahaan secara ekonominya, pasti visinya atau misinya dia adalah bagaimana mencari keuntungan sebesar-besarnya gitu kan. Nah itu adalah salah satu alasan kenapa banyak batubara kita yang keluar dibandingkan kenapa nggak dipakai sendiri gitu ya. Karena di kitanya sendiri itu nggak sebesar industri kita tuh, nggak sebesar Cina ataupun yang di Australia yang butuh ribuan ton batubara dalam setahun ataupun seperti apa gitu kan. Dan di kita juga industri kita juga kan yang menggunakan batubara ya itu tadi. Paling ya PLTA, pembangkit listrik-pembangkit listrik lah intinya. Gitu mungkin. Berarti itu dibagi, ya maksudnya yang diolah sendiri itu sudah terpenuhi gitu Pak Pak Pak. Terus sisanya itu karena permintaan banyak dari luar, makanya kita ekspor juga gitu Pak Pak. Ya, jadi kalau kita biasanya sudah punya, pembangkit listrik-pembangkit listrik itu biasanya sudah punya kontrak dengan perusahaan-perusahaan batubara tertentu gitu kan. Sehingga, oh berarti yang fokus untuk mensuplai batubara di dalam negeri itu PT ini, ini, ini gitu kan. Sebesar sekian ribu ton batubara atau sebagainya gitu kan. Sedangkan perusahaan-perusahaan lain ya mungkin dia supply-nya udah mainnya internasional gitu kan. Mainnya internasional dengan kontrak-kontraknya mereka masing-masing sendiri gitu. Gitu, jadi itu tadi sih memang supply-nya di kita, yang kita butuhkan itu sangat kecil lah kalau dibilang. Sangat kecil dibanding dengan permintaannya atau demandnya dari internasional gitu. Gitu, mungkin ya kalau misalnya teman-teman yang punya mimpi ingin membuka industri untuk menambah penyerapan batubara domestik ya sangat baik gitu kan, sangat bagus. daripada kita jual-jual ke luar gitu kan. Oke, gimana? Gimana ini Mas German? Baik Pak, terima kasih Pak. Lanjutnya Pak, ada pertanyaan ketiga Pak dari Fajar David Pak. Fajar? Dari siapa? Fajar? Iya, Fajar David Pak. Saya ingin bertanya, persiapan yang bisa dilakukan saat kuliah jika ingin bekerja di industri mining itu apa-apa? Persiapan ketika kuliah ya? Ya, udah pasti targetnya harus lulus kuliah dulu gitu kan. Harus lulus kuliah, ya dengan baik. Ya gimana caranya gitu kan, teman-teman. Ya persiapannya, ya pasti ngikutin arahan dari ini kan, arahan dari dosen maupun dari prodinya gitu kan. Kan pasti sudah diarahkan, dan meskipun tanpa diarahkan juga kita harus cari tahu sendiri gitu. Kalau di kuliah kan kita lebih banyaknya cari tahu sendiri kan. Apa yang kira-kira saya sudah mau, misalnya sudah mau lulus gitu kan. Persiapan saya apa gitu kan. Ya selain tadi, apa, dari knowledge-nya kita sendiri ya tadi harus bisa secara ini tadi, secara individunya kita, baik itu soft skill maupun hard skill-nya, ya harus mumpuni gitu kan untuk di dunia kerja gitu kan. Ya tentu saja di dunia kerja juga harus kita target nih, misalkan, oh saya pengennya masuknya di bidang ini gitu kan, atau bidang pertambangan kah, ataupun lain-lainnya gitu kan. Ya itu sudah harus tergambar gitu kan. Dan juga memang sudah harus diasah nih, sudah harus diasah, terutama yang paling utama adalah komunikasi, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang, meyakinkan orang, kemudian bagaimana kita berorganisasi tadi gitu ya. Organisasi kan akan sangat membantu untuk yang tadi. Kalau menurut saya sih, organisasi itu akan sangat membantu untuk dikomunikasi dan juga manajerialnya nanti. Manajerialnya itu juga nanti pasti, biasanya kalau di dunia kerja pasti ditanya, pengalaman organisasi apa gitu. Gak pernah ditanya, pengalaman cinta kamu gimana gitu kan, pengalaman keluarga kamu gimana. Gak pernah ditanya, itu pasti ditanya adalah pengalaman organisasi gitu kan. Selain dari ditanya ini ya, misalnya dulu IPK-nya berapa, atau mungkin skripsinya tentang apa gitu. Pasti yang kedua ditanya adalah pengalaman organisasi. Nah mungkin yang saya sarankan sih itu tadi. Atau mungkin untuk teman-teman yang gak suka berorganisasi, ataupun pengennya kuliah datang, kuliah datang ulang gitu sebagainya, ya itu juga gak salah ya, maksudnya gak salah. Tapi memang ya mungkin orang-orang beda-beda ya, mungkin ada yang dia mungkin bisa otodidak sendiri gitu, tapi akan sangat membantu ketika berorganisasi itu melatih tadi, melatih komunikasi, kemudian bagaimana kita mengatur orang, atau mengatur resource yang ada, itu juga penting ketika berkuliah ya, ketika berkuliah, itu persiapannya. Mungkin persiapan lainnya ya, ya inilah ngikutin nanti kan, ngikutin dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan gitu kan, kira-kira butuh apa saja. Biasanya kan ada juga perusahaan yang butuh, oh ahli di bidang ini, ahli mengoperasikan software ini gitu kan, itu juga penting gitu kan. Jadi pinter-pinter kita untuk nyari, apa ya, nyari tahu gitu kan, nyari tahu ketika di dunia pekerjaan itu, untuk yang bidang ini biasanya dia banyak bermain di software apa gitu kan, atau mungkin apa, dan sehingga itu bisa jadi modal utamanya kita gitu kan. Ketika tadi ditanya kan, selain pada saat interview ditanya, IPK-nya berapa, ataupun deskripsi-nya tentang apa, terus pengalaman organisasi apa, biasanya ditanya, bisanya apa gitu kan, oh saya bisa software ini pak, nah itu relate-relate nggak sih, atau berkorelasi nggak sih dengan posisi yang ditawarkan gitu kan, jangan sampai misalnya kita masuk ke bidang misalnya manajemen orang, atau di human capital, atau HR lah istilahnya, tapi kita ditanya, oh bisanya apa gitu kan, oh saya bisanya ini pak, pakai software Minitab gitu kan, dan itu kan biasanya kurang berkorelasi gitu kan, mungkin gitu. Jadi kalau gitu dari saat kita berkuliah itu, kita harus menentukan mana, training ke depannya, mau kerja, ingin seperti apa gitu kan. Ya, betul. Cuman biasanya kan ya nggak terlalu, nggak usah terlalu dipusingkan di awal, apalagi masih awal-awal kuliah, atau mungkin baru semester awal, atau menuju tengah gitu kan. Bahkan saya juga sendiri dulu kan masih pengalaman pribadi saya sendiri sih, ya juga ketika sampai, bahkan sampai skripsi pun, saya juga masih belum tahu nih kan, mau masuk di dunia mana gitu kan, masuk di bagian yang mana gitu. Ya kalau menurut saya sih, saran saya sih yang dikumpulin itu, yang benar-benar dikumpulin selama kuliah itu, yang benar-benar umum lah gitu kan, general dibutuhkan di perusahaan apa, ya itu tadi biasanya, selain dari nilai kita ya, nilai-nilai kita itu pasti, kemampuan personalnya kita yang diuji gitu kan, mulai dari bagaimana cara kita berbicara gitu kan, bagaimana cara kita menyampaikan pendapat, dan sebagainya itu yang sangat penting. Jadi di dunia kerja apapun, itu pasti jadi modal utamanya gitu. Ya selain dari itu tadi, kalau misalnya, syukur-syukur kita udah dapet gambaran nih, misalnya, ah saya nanti pengen kerja di bagian ini ah, di bagian pabrik mesin gitu kan, atau mungkin optimasi di mesin pabrik gitu kan, misalnya, yaudah berarti nanti, banyakin aja belajar tentang mesin dan sebagainya gitu kan, selain dari yang soft skill tadi. Gitu, mungkin. Oke Pak, terima kasih Mas David, saya sudah bertanya. Iya Pak, terima kasih atas jawabannya. Ini pertanyaan yang keempat loh, dari Mas Luqman Majid. Perkenalkan, saya Luqman Majid, mahasiswa teknik mesin, izin bertanya Pak, saya tertarik dan ingin tahu bagaimana atau langkah-langkah apa saja yang PT PAMA lakukan untuk menekan post produksi tadi Pak, tanpa mengelankan sumber daya yang ada. Karena kita tahu di industri pertabangan sangat berkaitan dengan SDM atau SDA yang ada waktu. Terima kasih. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Ini cukup baik, cukup bagus. Kalau untuk langkah-langkah yang dilakukan PT PAMA, kalau saya ceritain, mungkin intinya di kita itu sudah mulai berbenah, terutama di bidang, terutama di hal menurunkan kos. Di mana kita tahu yang tadi di awal bahwa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan keuntungan itu hanya, terutama di industri batubara, hanya melakukan penurunan kos atau mengontrol kos. Yang biasa kita lakukan adalah secara nasional memang kemarin penilaian kita itu tidak hanya, kalau dulu ya, dulu PAMA yang dulu, itu biasanya performance utamanya yang dinilai oleh manajemen pusat di Jakarta, itu biasanya hanya ketercapaian produksi. ketercapaian produksi, kemudian ketercapaian keuntungan, dan lain-lain. Tapi tidak melihat di kosnya. Itu yang mungkin kemarin ketika batubara anjlok, harga batubara anjlok, mindsetnya di Jakarta itu yang mulai bergeser, sudah tidak melihat lagi dengan ketercapaian produksi. Mungkin itu tetap penting, tapi itu dijadikan prioritas kesekian. Yang paling utama itu malah yang kos tadi. Dari sisi kos itu memang dijadikan parameter utama untuk menilai jobset-jobsetnya. Tadi kan ada 15 jobset, itu semuanya diarahkan, harus melihat ke kosnya. Sehingga semua karyawan itu juga dituntut untuk melakukan inovasi-inovasi. Melakukan inovasi-inovasi yang sifatnya tadi efisiensi. Jadi mungkin kalau bisa dikaitkan dengan materi yang tadi, mungkin kalau PAMA dulu masih melihat efektifnya saja, atau sudah tercapai atau belum targetnya, tapi tidak melihat resursenya. Kalau sekarang sudah mulai melihat resursenya, mungkin sekitar 2015-an kemarin, 2015-an kemarin itu sudah mulai bergeser penilaiannya, sudah menggunakan kos. Sehingga kos-kos jobset-jobset yang besar biasanya itu yang dijadikan fokus dari manajemen pusat untuk melakukan audit dan sebagainya. Kenapa kok bisa tinggi? Itu yang langkah-langkah yang kita lakukan. Contoh-contoh realnya, kalau tadi yang saya jelaskan adalah generalnya atau mungkin besarannya. Tapi kalau di lapangan, biasanya apa saja, macam-macam. Kalau kos paling besar, biasanya dalam sebuah mining kontraktor itu biasanya yang paling gede adalah bahan bakar atau fuel. Fuel itu yang menjadi kos terbesar. Selain yang nomor dua adalah maintenance unit. Maintenance alat. Nomor satu adalah fuel. Bagaimana caranya? Biasanya kita cari, mungkin teman-teman kenal yang namanya Pareto diagram. Pareto diagram itu kan biasanya dia menampilkan yang paling tinggi, masalah utamanya apa. Itu juga yang biasanya kita pakai di dunia pekerjaan, terutama di mining kontraktor lainnya, juga menggunakan metode Pareto diagram untuk melihat fuel-nya ini, kenapa sih penyebabnya? Penyebab-penyebabnya itu apa? Dan paling besar itu apa? Nah, biasanya itu yang kita sasar. Misalnya contohnya, oh dikarenakan kondisi jalannya yang tidak baik. Nah, itu yang menjadi fokus utama setiap departemen atau departemen terkait lah. Tapi setiap orang harus fokus ke situ. Oh, bagaimana caranya memperbaiki kualitas jalan sehingga secara fuel tidak boros. Nah, itu contoh-contohnya seperti itu. Nah, ketika nanti sudah selesai, oh masalah jalan sudah selesai. Lanjut ke Pareto kedua atau penyebab tertinggi kedua apa. Oh, karena mesinnya maintenance-nya kurang bagus. Nah, itu juga langsung beralih ke situ. Ketika yang permasalahan pertama sudah dirasa sudah close, yang kedua seperti itu. Oh, lanjut ke maintenance unit apa yang masih belum sesuai. Nah, seperti itu. Itu contohnya. Kalau di lapangan. Gimana kira-kira? Tergambar atau enggak, Mas Lukman? Siap, Pak. Tergambar, Pak. Oke, terima kasih ya, Mas Lukman. Sudah bertanya ini. Lanjutnya ada yang bertanya lagi, teman-teman sekalian. Mohon izin bertanya, Mas. Dari siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih atas ketersediaan, Mas, untuk mengisi webinar ini. saya sedikit bertanya karena memang masih bingung ini untuk industri tambang ini, outputnya itu lebih cenderung ke produk ataukah ke jasa. karena ini juga tentu berkaitan juga dengan feedback atau umpan baliknya nanti di dalam sekelasnya. Itu yang pertama. Selanjutnya, kita ketahui bahwasannya untuk industri tambang, terutama untuk batu bara, ketersediaan dari bahan baku atau materialnya itu kan jelas terbatas. Apakah misalnya di dalam menentukan waktunya itu sudah sudah ditanangkan dulu atau sudah dimunculkan di dalam forecasting dulu ataukah gimana? Karena misalnya, oh, ini di daerah A ada tambang batu bara. Mungkin jumlah daripada bahan baku yang tersedia di sana itu sudah tentunya dari sudah bisa ditentukan oh, ini bisa ditambang sekian tahun apakah itu juga sudah dimasukkan di dalam sebuah forecasting terlebih dahulu karena itu tentunya nanti akan akan berkaitan erat sekali dengan di dalam proses untuk menentukan sebuah efisiensi efektivitas dan juga yang terpenting nanti di dalam PLC-nya production life cycle-nya di dalam di dalam proses eksploitasi tersebut mohon dijelaskan terima kasih terima kasih mas Hanif oke kalau saya yang jawabnya sih yang ada dua pertanyaan ya pertama terkait dengan tambang batu bara itu lebih ke produk atau jasa gitu ya maksudnya kalau di di apa ya di pertambangan itu ada yang namanya kalau saya tahu itu ada ada dua tipe ada dua tipe pertama ada yang namanya owner kemudian ada yang namanya kontraktor kalau ngomongnya tadi industri secara global industri batu bara secara global jawabannya jelas adalah produk karena yang yang ditargetkan atau target satu-satunya hanya bagaimana menjual batu bara sebanyak-banyaknya gitu kan itu adalah konsepnya si mining mining company yang secara umum gitu kan cuman tadi karena tadi kemudian ada dibedakan ada yang namanya owner kemudian ada yang namanya apa kontraktor itu udah beda scope lagi nanti jadi kalau di mana di owner itu mungkin sebagai yang punya lahan yang punya lahan ataupun yang punya PT yang punya KP atau kuasa pertambangan sehingga dia juga targetnya yang kayak yang pada umumnya tadi dia lebih ke mikirnya ke produk gitu kan produknya aku gimana caranya bisa menghasilkan batu bara sebanyak-banyaknya nih gitu kan sedangkan kalau di kontraktor itu sudah semi-semi jasa lah gitu kan selain dari produk karena juga kalau kontraktor pertambangan itu sifatnya adalah perusahaan jasa jasa kontraktor pertambangan nah sehingga yang yang ditargetkan untuk sebuah kontraktor perusahaan itu ya tidak melulu tentang berapa yang dihasilkan tapi lebih ke bagaimana kita menjamin bahwa tambang yang kita lakukan itu aman kemudian bagaimana yang tambang yang kita jalankan itu juga minim komplain dari customer gitu kan itu yang jadi tujuan utamanya kalau di sektor kontraktor pertambangan jadi dia lebih kejasanya bagaimana kita mengurangi komplain dari customer gitu kan oh mungkin customer atau owner tadi tidak puas dengan performa kita baik itu dari sisi produksi maupun dari sisi cost maupun dari sisi safety nah itu jadi pertimbangan utamanya kalau dari ini untuk yang pertanyaan pertama jadi ada dua bisa dibedain nanti dia masuk perusahaan apa kontraktor atau ini oh kontraktor oh kalau kontraktor berarti dia responsibilnya agak lebih banyak karena dia harus menjaga selain dari image-nya tadi dia juga harus menjaga performanya dalam hal memproduksi juga oke itu yang pertama terus yang kedua ketersediaan batu bara itu kan terbatas terus apakah itu sudah ditentukan waktunya kemudian dan sebagainya apakah sudah efisien atau efektif nah ini juga yang menjadi utamanya dari sebuah proyek jadi utamanya dari sebuah proyek adalah ketika kita dikasih dikasih job oleh owner oh kontraktor dapet job nih apa itu pak oh misalnya lahan sekitar sekian hektare sekian ribu hektare gitu kan tolong di di apa di keluarkan batu baranya dari lahan yang sudah diberikan ini dengan batasan sekian-sekian-sekian nah jadi biasanya owner itu udah ngasih udah ngasih desain yang namanya desain desain tambang itu udah dikasih dari customer ya dari owner atau customer tadi itu udah dikasih langsung ke kontraktor ini adalah desainnya tolong dikeluarkan batu baranya silahkan dilakukan optimasi-optimasi nah biasanya sih kita dari desain yang sudah diberikan oleh customer tadi yaudah udah langsung dihitung karena di desainnya tadi sudah jelas sudah ada batu baranya berapa gitu kan dan letaknya dimana-mana saja itu sudah ada di dalam di dalam desain tadi desain lengkapnya itu sudah jelas ada di dalam situ nah mungkin kalau bicaranya dari mana pak desain itu didapat ya pasti itu adalah dari penelitian si eksplorasi orang yang di bagian eksplorasi ketika dia pertama kali ngelihat ke lahan tersebut itu kan sudah melakukan eksplorasi itu dibor-bor semua sebagian tanah untuk ngambil sampel batu baranya itu ada seberapa tebalnya gitu kan kemudian panjangnya seberapa nah sehingga nanti bisa dihitung nih oh total total batu bara dalam suatu lahan itu kurang lebih sekian sekian juta ton gitu kan sekian juta ton nah itulah yang akan menjadi patokan utama kontraktor pertambangan ketika menerima job dari customer atau owner itu untuk menghitung resource yang digunakan jadi di awal sebelum melakukan atau melaksanakan penambangan itu sudah dihitung dulu sudah dihitung oh dengan batu bara yang sekian kita butuh alat berapa sih gitu kan alat yang tipenya yang macam mana gitu kan tipenya yang A, B, C dan sebagainya kemudian butuh berapa orang gitu kan untuk operatornya mekanik dan sebagainya kemudian dan resource-resource lain yang dibutuhkan gitu nah terus gimana untuk menjamin itu sudah efisien atau efektif nah biasanya kita punya target berdasarkan historical historical data makanya pentingnya data tadi yaitu tadi data itu bisa dipakai untuk menentukan planning selanjutnya gitu kan ketika contoh misalnya oh saya saya butuh sekian alat gitu kan oh untuk mengeluarkan sekian batu bara saya butuh sekian alat yang produktivity alatnya itu per jamnya misalnya 500 BCM gitu kan BCM itu satuannya ini ya satuannya tanah yang diangkut 500 ton 500 ton saya butuhnya sekian alat dasarnya dari apa dari data historical tadi kita sudah punya data historical kemampuan alat kita itu bisa sampai berapa sih untuk periode tertentu itu tadi yang digunakan sehingga nanti bisa dihasilkan planning yang efisien tinggal nanti untuk menjamin aktual yang efisien seperti apa fungsi kontrol dan juga reviewnya dan analisa dan rekomendasi yang dibutuhkan untuk menjamin aktualnya kan plan-plannya sudah pasti efisien karena sudah dihitung dengan batu bara yang ada butuh resource seberapa dengan berdasarkan parameter-parameter yang paling bagus misalnya kan oh kemarin fuelnya kira-kira kita butuh berapa liter ya itu sudah ada data historicalnya oh kemarin kita paling hemat itu bisa sekian pak yaudah itu jadi targetnya nah seperti itu jadi nanti tinggal menjamin ketika berjalan ataupun ketika jobnya sudah mulai running nah itu tadi fungsi kontrol yang harus ditingkatkan oh sudah sesuai dengan plan yang kemarin kita tentukan belum kalau misalnya belum dianalisa lebih dalam kenapa nggak kecapainya gitu kan oh seperti ini itu mungkin lebih lebih ininya mas ya baik mas terima kasih sekali atas penjelasannya oke ada lagi tinggal 15 menit ya kalau waktu saya yang available teman-teman ada lagi yang ditanya kalau dari teman-teman rasa udah cukup mungkin nanti dari Ibu Anies yang mungkin atau mungkin bapak-bapak yang ada yang ikut juga yang kira-kira pertanyaan yang belum muncul nih dari yang diharapkan gitu kan dari sesi ini yang diharapkan oleh Prodi ataupun dari kampus itu harusnya mahasiswa itu ada yang nanya ini nih gitu kan misalnya contohnya tapi kok nggak ada yang nanya gitu boleh sih kalau misalnya Ibu Anies ataupun yang lainnya mau membantu menanya supaya teman-teman mahasiswa ada gambaran gitu kan yang mungkin nggak didapat dari sesi tanya-jawab yang awal-awal tadi Assalamualaikum saya mau menambahkan sedikit jadi kan kalau secara garis besar tadi yang kita tangkap itu mungkin anak-anak akan lebih berpikir ke industri ya Pak Ingrid ya ini adalah ilmu industri secara garis besar memang manajemen operasi adalah ilmu teknik industri nah tetapi perlu diingat di mata kuliah di teknik mesin sendiri itu kita ada mata kuliahnya di semester 7 yang tadi sudah saya sampaikan nah mungkin bisa dikasih info gitu misalnya ada mahasiswa nih satu atau dua mahasiswa yang nantinya akan mencoba melamar untuk magang ada PKN di PAMA ABKL di bagian manajemen operasi kayak gitu mereka mau mengambil tema manajemen operasi cuma kan kita di bidang teknikusin itu mungkin ada gambaran sedikit Pak Ingrid untuk ininya nanti mereka seperti apa gitu bagaimana oke jadi kalau di kalau saya jawab ini adalah biasanya ya biasanya ketika kita mengajukan mengajukan apa magang ataupun pengajuan penelitian gitu kan biasanya itu dari pintu pertamanya kan biasanya dari ini ya dari Departemen HR atau kalau biasanya disebut HC kalau di human resource-nya biasanya tuh disitu udah langsung dipetakan biasanya udah dipetakan oh ini jurusannya cocoknya ini di Departemen ini gitu kan memang nanti akan seperti itu gitu tapi di mana ya disitu pun nanti juga banyak hal-hal yang bisa didapatkan terkait dengan manajerial operasional gitu kan jadi manajerial operasional itu nggak melulu tentang yang saya sampaikan ini tadi sih bisa saja ada juga di Departemen misalnya biasanya mesin ya kalau mesin itu kan biasanya identiknya nanti larinya ke maintenance ya ke Departemen maintenance gitu ketika nanti di maintenance itu juga banyak ilmu-ilmu optimasi yang bisa kita lakukan atau operasional manajemen yang dilakukan karena tadi konsepnya secara garis besar manajemen operasional itu adalah tadi yang ini konsep utamanya saya rasa itu bisa dipakai di Departemen manapun gitu kan mulai dari planning kemudian kontrol review sama forecast nah itu adalah salah satu bentuk strategi operasional manajemen gitu kan meskipun nanti mahasiswa itu di plotnya nanti di Departemen Maintenance gitu kan atau plan itu ya bisa saja dia menggunakan penelitian yang modelnya diarahkan ke sini gitu kan karena tadi yang di Departemen Maintenance pun dia menggunakan konsep operation manajemen mulai dari planningnya gitu kan karena dia pasti punya planning dengan alat yang dikasih sama engineering misalnya tahun ini kita akan pakai 10 eskavator nah dari 10 eskavator itu kira-kira plan costnya berapa gitu kan mulai dari spare part ini ini itu sudah harus di planningkan nah terus kemudian di kontrolnya dilihat nih ini contoh aja ya kemudian dilihat di kontrolnya ketika planningnya tadi untuk maintenance 10 eskavator tadi kita butuh costnya sekian nah itu juga di fungsi kontrolnya juga harus jalan di departemen plan sendiri juga udah punya TIC yang terkait dengan costnya sendiri jadi dia harus ngitung dan juga harus mengontrol atau memonitor cost yang sudah keluar itu berapa on plan gak kalau misalnya gak on plan dicek lagi ke bawah oh apa yang gak bener oh ternyata kemarin ada kerusakan dari unit yang tidak terplanningkan sehingga nanti bisa dilakukan perbaikan lagi bisa di planning ulang oh berarti kita harus butuh spare part ini nih karena di lapangan lagi banyak kejadian seperti ini sehingga nanti bisa di forecast jadi pada forecastnya ini fungsinya nanti untuk itu tadi ketika di tengah jalan proyek itu ada perubahan kita jadinya ada penambahan cost nih untuk di item A karena ada ada yang gak tertangkap kemarin pada saat nge-planningkan nah supaya dia tetap on plan dengan planning yang sudah di awal teman-teman itu sudah langsung melakukan inovasi-inovasi atau improvement-improvement untuk menurunkan cost yang di item yang lain sehingga secara total cost nanti akan tetap sesuai plan meskipun ada penambahan tadi di tengah jalan untuk item A contohnya nah itu contoh-contoh operational management yang bisa dipakai oleh teman-teman baik itu dari teknik mesin ataupun mungkin nanti di jurusan yang lain mungkin ketika dia ditempatkan akan selalu ada akan selalu ada peluang untuk bisa melakukan riset terkait dengan manajemen operasional belum lagi kalau ngomongin orang ngomongin orang juga bisa gitu misalnya oh planningnya kita pakai sekian mekanik gitu kan tapi aktualnya ketika berjalan pak kita butuh tambahan nih karena job kita ada tambahan yang kemarin gak tergambar juga sehingga forecast-nya nanti yang penting secara cost totalnya nanti ketemu gimana caranya gitu kan mungkin dengan cara mengurangi lembur karyawan yang tidak terlalu perlu atau sebagainya gitu itu sih fungsi manajemen operasional lebih detailnya gitu mas inggris mungkin biar apa ya mahasiswa yang mengikuti webinar ini lebih paham lagi tentang manajemen operasional akan sangat baik manakala mungkin dijelaskan yang transformasinya mungkin mas inggris dari input ke proses kemudian ke output kemudian ke feedbacknya gitu mungkin itu mas mohon dijelaskan contohnya kalau yang di tempat saya sendiri ya gitu ya oke kalau di tempat saya tadi ini pak tadi ada nah struktur organisasi ini kalau kita lihat kalau di tempat saya itu di paling bawah atau ujung tombaknya kita tuh ada yang namanya central control room gitu kan atau CCR jadi dia semacam apa ya semacam tempat kalau kita lihat disini itu dia semacam ruangan yang isinya tuh hanya orang-orang yang tugasnya menginput data gitu kan menginput data mulai dari data produksi per jam gitu kan yang dari lapangan dilaporkan dari lapangan kemudian di input sama mereka di dalam aplikasi yang nantinya aplikasinya itu akan masuk ke database utama kita disitu berisi data-data macam-macam nama operator kemudian produksinya dia berapa kemudian jam kerjanya dia berapa lama gitu kan kemudian waktu-waktu yang hilang atau yang namanya lost time itu seberapa lama gitu kan setiap unit nah itu semua ter input dan juga tidak dari radio saja tapi dari apa dari kertas yang dibuat operator juga di input gitu kan itu semuanya di input sehingga nanti muncul data mentah data mentah tadi itu akan lari ke ini data prosesor gitu kan data prosesor ya ini dia tugasnya tadi mengolah data lah sudah masuk ke proses gitu kan nah masuk ke proses itu data-datanya yang kita butuhkan itu untuk menghasilkan apa dulu nih gitu misalnya contoh kita mau tahu produksi kemarin dapat berapa gitu nah itu nanti diolah oleh si data prosesor tadi menjadi report yang enak untuk dilihat gitu kalau data mentah kan banyak banget tuh banyak banget sehingga nanti untuk enak ngeliatnya dibaca oleh customer maupun oleh manajemen itu sudah sudah dibentuk format-format report yang dia langsung ngolah udah langsung keluar angkanya gitu kan nah itu di data prosesor nah kemudian berikutnya di operation research expertnya ataupun si data evaluator tadi dia selain mengawasi data prosesor dan juga CCR tadi dia juga wajib menganalisa gitu kan kalau tadi si data prosesor data prosesor tadi tugasnya hanya sampai di proses gitu kan sampai di proses nah kalau di dan keluar output ya proses dan keluar output nah biasanya si data evaluator atau operation research expert ini tadi dia melakukan analisa lebih dalam nih gak hanya sekedar angka-angka yang keluar dari report tapi dia wajib menganalisa dalamnya nih kenapa sih bisa dapat angka segitu gitu kan ketika gak tercapai contoh misalnya produksi gak tercapai dia harus bisa menganalisa nih oh yang bikin gak tercapai ini apa sih gitu kan oh ternyata kemarin banyak alat yang rusak gitu kan nah itu dia harus ngeluarkan analisa itu gitu kan menjadi output lagi nih jadi prosesnya kalau di tempat saya kayak dua kali gitu pak dia dari yang si reporting pertama keluar output berupa report kemudian diproses lagi nih dianalisa lagi oleh teman-teman data evaluator kemudian mengeluarkan output nah output itu yang nanti akan menjadi feedback feedbacknya dalam bentuk apa dalam bentuk rekomendasi gitu kan kita biasanya melakukan rekomendasi ketika kita misalnya sudah dapat informasi dan hasil analisa di data evaluator bahwa kemarin yang menyebabkan ketidak tercapaian produksi batu-bara adalah dari sisi maintenance nih karena harusnya di unit sekian itu di maintenance sekitar dua jam tapi aktualnya dia sampai empat jam gitu kan misalnya nah sehingga gak tercapai ini produksi kita nah rekomendasi kita apa ya rekomendasi kita adalah melakukan maintenance yang baik sehingga sesuai dengan plannya dua jam gitu kan atau mungkin kita bisa ngeluarkan lagi nih analisa lebih lanjut kenapa kok dari dua jam itu jadi empat jam gitu kan nah biasanya kita feedback ke departemen terkait gitu kan terutama kalau misalnya tadi terkait unit ya berarti ke departemen maintenance itu biasanya kita lempar feedback kenapa kemarin unit ini kok molor nih dari rencana gitu kan nah biasanya nanti di feedback balik dari departemen oh iya pak kemarin ada spare part yang belum datang jadi kita harus nunggu gitu kan harus nunggu sekitar dua jam sehingga molor jadi tambahannya jadi empat jam lagi gitu kan contohnya seperti itu mungkin gimana pak Hanif udah terima kasih sekali terima kasih sekali untuk penjelasannya mudah-mudahan untuk mahasiswa memahami dan perlu saya sampaikan juga untuk seluruh mahasiswa karena manajemen operasi ini adalah merupakan mata kuliah yang aplikatif jadi mata kuliah yang nantinya ketika Anda lulus itu memang benar-benar langsung bisa diaplikasikan di dalam perusahaan dan perlu kalian ketahui juga ketika kita mau masuk menjadi karyawan terlebih dahulu itu biasanya akan melewati masa interview masa interview isi daripada pertanyaan-pertanyaan pada interview ini adalah diantaranya masalah manajemen operasi sejauh mana kalian semuanya itu mengetahui tentang apa yang akan kalian kerjakan nantinya jadi bukan ketika interview kalian bukan disuruh menghitung termodinamika atau perpindahan panas tapi yang yang akan ditanyakan di dalam interview ini adalah salah satunya materi-materi dari manajemen operasi ini dari pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah dari maka dari itu saya pesan sekali kepada mahasiswa untuk gali dan gali pelajari tentang manajemen operasi itu saja mungkin mas terima kasih ya mungkin benar Pak dari Pak Hanif tadi dan kalau boleh saya menambahkan jadi enggak menuluh tentang pekerjaan mungkin namanya kita di dunia terutama kalau yang muslim pasti sudah tahu kalau namanya rejeki sudah ada yang ngatur dan itu enggak menuluh tentang pekerjaan bisa saja mungkin teman-teman yang rejekinya bukan atau belum di bidang pekerjaan misalnya mau berwirausaha aku mau buka bengkel sendiri ataupun sebagainya manajemen operasional adalah hal yang paling fundamental atau yang paling dasar untuk dimiliki karena kita harus mengatur ketika kita mau buka usaha ataupun berusaha buka sharing dengan teman aku mau buka perusahaan tapi sharing dengan teman kita juga harus punya operasional manajemen yang kuat mulai dari gimana kita ngatur resourcenya target kita mau berapa miliar atau berapa ratus juta dalam setahun itu semua sudah harus menggunakan konsep operasional manajemen supaya tidak ujuk misalnya aku mau buka bengkel tapi tidak punya planning yang matang perencanaan supply chain yang tidak kuat sebagainya sehingga hasilnya mungkin cuma 2 bulan saja sudah minus secara penghasilan saya pribadi pun sangat bersyukur ketika saya ditempatkan di bidang yang banyak bergelut di manajemen operasional karena saya sadar di dunia mining company itu yang saya bilang di awal tadi faktanya tidak stabil bisa saja saya tidak selamanya di situ mungkin tahun depan atau mungkin berapa tahun lagi saya sudah tutup proyek sehingga nanti saya keluar tapi ilmu ini sangat bermanfaat dan bisa saya bawa dan aplikasikan di pekerjaan lain pekerjaan lain ataupun di wira usaha itu mungkin tambahannya Pak dan teman-teman terima kasih dari tambahan dari Pak Han dan juga Bu Anies mungkin disudahi ya sudah sudah jam saya harus siap siap dulu kalau misalnya nanti ada pertanyaan apa nanti bisa lewat Bu Anies tidipin ke saya nanti mungkin saya coba bantu jawab makasih buat teman-teman jangan lupa untuk absen ya link absen ada di grup whatsapp bisa langsung dicek dan juga nanti itu berkaitan dengan sertifikat jadi buat teman-teman diwajibkan untuk mengisi absen juga dan juga untuk link sertifikat ada juga di grup dan mohon disimpan dan untuk waktu sertifikat dapat diambil itu maksimal 3x24 jam ya mungkin sekian dari saya dan terima kasih kepada mas inggit sudah meruangkan waktunya untuk menjadi webinar saya belum closing tadi mungkin saya terima kasih untuk yang kesempatannya dari teman-teman UMKT untuk bisa sharing sharing yang mudah-mudahan bermanfaat buat semua dan bisa dipakai nanti ketika menjelang di dunia kerja maupun di dunia lain di dunia pekerjaan yang lain nanti saya juga mohon maaf kalau misalkan selama saya menjelaskan ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan pribadinya teman-teman masing-masing atau mungkin ada kata-kata saya yang menyinggung dan sebagainya atau yang tidak jelas mungkin ada yang tidak jelas yang teman-teman ini saya mohon maaf mungkin itu saja sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Anies Anies terima kasih banyak semoga sehat semua amin amin insyaallah amin terima kasih saya harapkan webinar ini dapat bermanfaat dari kita semua ya untuk teman-teman yang ingin lanjutkan kegiatan bisa langsung dan jangan lupa dan di grup what's up terima kasih terima kasih